Intro Setelah terjadinya pemberontakan G30S di Indonesia, keadaan pemerintahan di Indonesia mengalami kegacauan. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, Presiden Soekarno memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban usai peristiwa kudeta G30 SPKI. Soeharto kemudian bergerak membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau KOPKAMTIP pada tanggal 10 Oktober tahun 1965. KOPKAMTIP dibentuk dengan tujuan utama untuk memulihkan keamanan dan ketertiban akibat peristiwa pemberontakan G30 SPKI, kegiatan-kegiatan ekstrem, dan kegiatan subversi lainnya. Tugas lain KOPKAMTIP adalah mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tak lama bertelang, keluarlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar sebagai penanda masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban atau Pangkot KAMTIP untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu. Tindakan yang diambil bertujuan untuk mengantisipasi situasi keamanan pada saat itu. Setelah Super Semar terbit, PKI kemudian dilarang dan dibubarkan. Soeharto juga mendesak Soekarno untuk memecat sejumlah menterinya yang terindikasi golongan kiri. Soekarno tentu menolaknya, tapi ia juga tak bisa berbuat banyak karena kuasanya sudah terkikis oleh Super Semar. Letnan Jenderal Soeharto kemudian memerintahkan Panglima Kodam Jaya yaitu Mayor Jenderal TNI Amir Mahmud untuk mengawal Presiden Soekarno dari Istana Merdeka ke Istana Bogor. Untuk alasan keamanan pula, Bung Karo meminta agar semua pos RPKAD yang kini menjadi kopasus yang ada di titik-titik yang akan dilewati harus segera disingkirkan. Dalam tugas pengawalan itu, Soeharto menyisipkan misi khusus kepada Amir Mahmud. Secara pribadi, Pak Harto memerintahkan saya untuk mencari tempat persembunyian para menteri itu, terutama Subandrio harus ditemukan. Ujar Amir Mahmud dalam otobiografinya, yaitu prajurit pejuang. Subandrio adalah salah satu dari menteri-menteri yang sempat meminta perlindungan ke Istana. Sebagian besar kalangan Angkatan Darat menilai Subandrio berafiliasi dengan PKI. Setelah melaporkan bahwa jalur perjalanan steril dari pengawasan RPKAD, Amir Mahmud melancarkan misi khususnya. Sebuah kesepakatan dilontarkan kepada Presiden Soekarno yang sedang gambang karena dirundung aksi para demonstran. Setengah mendesak, Amir meminta Bung Karno untuk memberitahu di mana keberadaan Subandrio. Demi keselamatan Bapak, sebaiknya Subandrio diserahkan kepada saya, ujar Amir Mahmud. Dalam keadaan tertekan, Soekarno terpaksa memberitahu posisi Subandrio sembari menitip pesan agar Amir Mahmud jangan membunuhnya. Ajudan Soekarno yaitu Brigjen Sabur kemudian diperintahkan mengantarkan Amir Mahmud ke guest house komplek Istana Merdeka. Di lantai atas guest house, yang tampak bukan hanya Subandrio, melainkan menteri lainnya yang masuk daftar penangkapan seperti Sumarno, Armunanto, dan Sutomo. Semuanya yang ada di sana akhirnya diciduk pasukan Amir Mahmud. Amir Mahmud lantas memerintahkan pasukannya menggelandang Subandrio ke Markas Kodam Jakarta Raya untuk diproses lebih lanjut. Tentang penangkapan ini, Harold Krauss dalam Militer dan Politik di Indonesia tahun 1999, halaman 215, menuliskan Dalam pidato yang menyusul kemudian Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam tiga macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI atau Gistapu dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu Presiden diragukan. Ketiga, mereka yang hidup amoral dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Subandrio telah masuk daftar pencarian jauh sebelum instruksi Soeharto untuk menangkap 15 menteri. Komandan IRPKAD yaitu Kolonel Sarwoedi Wibowo telah mengerahkan pasukan tanpa inisial untuk memburu Subandrio sejak akhir Februari tahun 1966. Subandrio menjadi target penangkapan karena lewat sejumlah pidatonya, Subandrio menolak keterlibatan PKI di dalamnya. Dan ketika aksi demonstrasi massa untuk mengubarkan PKI memuncak, Subandrio mengeluarkan pernyataan yang menyurut konflik lebih tajam, yaitu membalas teror dengan kontra teror. Subandrio yang memegang tiga jabatan strategis boleh dikatakan seorang politisi ulung. Dalam kabinet Divikora, dia menjabat wakil Perdana Menteri Tiga, merangkap Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen. Karir politik Subandrio yang cemerlang, seketika runtuh setelah G30S PKI terjadi. Subandrio juga dituduh comrade in arm-nya PKI dan terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Di media citranya pun memburuk, ia dilabelis bagi durna yang licik, gembong orde lama, bahkan dicap komunis. Namun Kemal Idris, yaitu Panglima Kostrat saat itu, meragukan bila Subandrio terindikasi PKI. Dia memang bermaksud menjadi tokoh politik yang besar, sedangkan satu-satunya cara yang bisa menjadikan dia tokoh politik hanya melalui PKI. Tapi apakah dia 100% PKI? Buat saya sebenarnya dia hanya ikut-ikutan saja. Ujar Kemal dalam bukunya yang berjudul, bertarung dalam revolusi. Angkatan darat kian memusuhi Subandrio, mengingat dirinya sebagai tangan kanan Presiden Soekarno. Di tengah kecamuk gerakan anti-Soekarno, Subandrio menjadi orang pertama yang menghimpun kekuatan masa pendukung Soekarno sebagai barisan Soekarno. Hubungan dekat Subandrio dengan Bung Karno di satu pihak dan tuntutan masa mengganyangnya di lain pihak, membuat aparat intelijen dan keamanan cukup cemas saat itu. Yoga Sugomo, yaitu perwira intelijen Kostrad saat itu, mengkhawatirkan jika seandainya masa ataupun pihak-pihak tertentu yang balas dendam lantaran sakit hati, bertindak nekat misalnya membunuh Subandrio. Bila hal itu terjadi, bukan tidak mungkin Bung Karno akan marah besar dan membela Subandrio habis-habisan. Ini berarti menyurut perang saudara yang sulit diperhitungkan kapan akan berakhir. Mengatasi Subandrio betul-betul ibarat menarik benang dalam tepung tanpa tepungnya berantakan. Ujar Yoga Sugomo Setelah Subandrio ditangkap, perkara Subandrio lalu disidangkan dalam mahkamah militer luar biasa atau disingkat dengan Mahmilu pada tanggal 1 Oktober tahun 1966 bertapatan dengan penetapan hari kesaktian Pancasila oleh Suharto. Sidangnya yang digelar di gedung Bapenas dibarengi unjuk rasa ratusan orang. Terlepas dari kesalahan-kesalahan Subandrio, sebagian kalangan melihat sidang itu sebagai cara orde baru untuk menyingkirkan orang-orang Soekarno secara legal. Bagi Subandrio sendiri, pengadilan itu tak lebih dari Sandiwara. Mereka gagal membunuh saya secara terang-terangan di sidang kabinet 11 Maret tahun 1966. Toh mereka bisa membunuh saya secara konstitusional di pengadilan Sandiwara ini. Ujar Subandrio dalam memoarnya, kesaksianku tentang G30S. Naik banding dan kasasi saya tempuh, sekadar semacam refleks menghindari kematian. Namun upaya hukum itu percuma, sebab pengadilannya saja sudah Sandiwara. Lanjut Subandrio. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1966, Mahmilup kemudian menjatuhkan vonis mati terhadap Subandrio. Dalam kapasitasnya sebagai kepala BPI, Subandrio dinilai ikut menciptakan situasi yang menguntungkan PKI dengan mengembuskan isu Dewan Jenderal. Ia juga diputuskan bersalah telah memperkeruh suasana usai G30S dengan menyatakan teror harus dibalas dengan kontra teror. Tindak pidana subversi itu dapat terlihat pada perbuatan-perbuatan tertuduh yang dengan maksud-maksud nyata merintangi pemulihan keamanan yang dibebankan pada pundak Pak Harto. Subandrio juga mencoba mengembalikan atau setidak-tidaknya mempertahankan potensi PKI atau G30S, mengurangi arti G30S. Semua tujuan dan perbuatan tertuduh itu ternyata paralel dengan kepunyaan PKI. Tulis Kompas pada tanggal 26 Oktober tahun 1966. Namun nasib Mujur masih menyertai Subandrio yang tercatat sebagai duta besar Indonesia pertama untuk Inggris. Reputasi Subandrio sebagai duta besar dan menteri luar negeri menghindarkan dirinya dari senapan regu tembak. Kawat dari Presiden Amerika Serikat yaitu Lyndon B. Johnson dan Ratu Inggris yaitu Elizabeth mengintervensi proses hukum Subandrio dan mengubah fondisnya menjadi penjara seumur hidup. Selama hampir 30 tahun, Subandrio menjadi penghuni penjara di sel isolasi terpisah dari narapidana lain sebagai tahanan politik. Mulai dari rumah tahanan Salemba, L.P. Cimahi, dan L.P. Cipinang. Di masa-masa itu Subandrio mengalami depresi. Pada tahun 1978, ketika masih berada dalam penjara, anak tunggal Subandrio, yaitu Budoyo, meninggal karena serangan jantung. Tak lama kemudian, istri Subandrio yaitu Huru Setiati menyusul. Subandrio bebas dari penjara pada tahun 1995 karena alasan kesehatan, kemudian meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 2004. Itulah kisah penangkapan yang dilakukan terhadap Subandrio, seorang tangan kanan Soekarno yang dipenjara pada pemerintahan Soeharto. Subandrio juga sempat dicerca sebagai durna dalam G30S. Setelah keluar dari penjara, Subandrio sempat menerbitkan memoir yang berjudul kesaksianku tentang G30S. Dalam memoir setebal 80 halaman tersebut, Subandrio juga membeberkan cacat yang dimiliki oleh Soeharto sebagai serangan balik atas pemenjaraannya. Semoga kisah yang gemis hajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.